Kalau korbannya ini adalah perseorangan, maka orang lain segemas-gemasnya juga tidak bisa ikut campur. Polisi sudah berjalan on the track, menyelesaikan masalah tanpa harus lewat pengadilan. Assalamualaikum. Fungsi materai di dalam satu dokumen itu adalah sebetulnya menurut Undang-Undang Materai itu pengenaan negara atas pajak terhadap dokumen yang dinilai penting dan berharga. Bukan karena materai tersebut, kemudian perdamaian itu bisa terjadi, bukan. Kemudian, walaupun ada seorang yang dinyatakan telah menghina atau merendahkan martabat seseorang atau satu kelompok, dia sediakan seribu lembar materai, kalau orang yang merasa dihina atau direndahkan martabatnya itu tidak menerima pernyataan maafnya dan dia tetap memproses secara hukum, maka materai itu tidak ada gunanya. Nah, perdamaian bisa terjadi dalam kasus-kasus yang mungkin disebut pidana ya, terkait kasus penghinaan atau perendahan martabat yang melalui kita sering lihat atau sering dengar melalui medsos viral ya. Belakangan ini ada seorang ibu-ibu yang berkata kasar, sangat kasar dan merendahkan martabat. Anggota polisi itu kemudian meminta maaf dan diterima. Itu karena anggota polisi tersebut atau institusi polisi menerima pernyataan maaf dia. Menerima pernyataan maaf ini sehingga ini tidak menjadi kasus pidana. Kalau pernyataan maaf itu tidak bisa diterima, maka ini bisa jadi kasus pidana. Kenapa? Terbuka ruang perdamaian. Karena dalam kasus-kasus penghinaan atau perendahan martabat, baik melalui fasilitas internet atau elektronik ya, maupun dalam bentuk pernyataan tertulis ataupun secara langsung, itu adalah satu delik pidana yang disebut delik aduan. Delik aduan itu bisa tidak dilaporkan kalau dia menerima permintaan maaf itu, atau kalau sudah dilaporkan dia bisa cabut. Nah, intinya terjadi adalah pihak yang menjadi korban itu menerima, sehingga tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum dan tidak diteruskan kasusnya, atau ketika sudah dilaporkan, ia menarik kembali laporannya tersebut. Nah, sekarang fungsinya materai itu apa? Fungsinya materai itu ketika mereka yang dilaporkan sepakat untuk memaafkan dan mencabut, itu untuk dibuat satu pernyataan tertulis atau perjanjian tertulis perdamaian. Nah, ini adalah dokumen penting dan berharga, sehingga berdasarkan undang-undang materai, dikasih materai saat ini adalah Rp10.000. Itu sebetulnya untuk biaya pengenaan pajak atas surat-surat berharga oleh negara. Nah, seperti itu fungsi materai itu. Kalau korbannya ini adalah perseorangan, maka orang lain segemas-gemasnya juga tidak bisa ikut campur. Tidak bisa ikut campur, karena harus korban itu yang menuntut. Kalau dia organisasi atau institusi, kalau organisasi institusi ini juga bisa menerima, maka pihak lain juga tidak bisa ikut campur. Nah, ini kuncinya sebetulnya. Nah, bagaimana sanksinya? Sebetulnya menurut saya, sanksis sosial dengan diserang dalam tanda kutip di media publik, di medsos, di media sosial, itu sudah sangat berat sebetulnya sanksis sosial buat seorang yang dituduh menghina atau merendahkan martabat orang lain. Kalau misalnya terjadi sekali lagi, mungkin perlu ditegakkan hukum kepada orang ini. Karena orang ini punya kecenderungan memang suka melakukan pencemaran nama baik atau merendahkan martabat orang lain. Itu menurut saya begitu. Oke, terkait dengan penggunaan materai sebagai bahan apa pajak tadi, bagian dari pajak ya. Nah, ini kaitannya dengan masalah hukum atau gimana? Ya, materai itu saya nyatakan itu hanya penggunaan pajak. Tidak mengakibatkan atau karena materai perkara tersebut bisa selesai. Tidak. Materai hanya pajak. Nah, bagaimana apabila ada dokumen yang tidak dibubuhi materai? Ini mengikat, ini sah atau tidak? Itu tetap sah. Antara kedua belah pihak yang dibuat atau pernyataannya sendiri dibuat, itu tetap sah. Tetapi ketika itu kemudian dibantah oleh para pihak, itu yang menjadi batal ya. Mengapa di kepolisian ataupun di pada apa, pada forum-forum resmi, kepolisian, di pengadilan, maupun di pemerintahan, materai itu wajib dipakai? Ya, karena memang aparatur sipil negara, polisi, peradilan, hakim jaksa ya, itu adalah aparatur yang harus taat hukum. Karena ada undang-undang materai dan wajib juga kemudian memberikan, supaya dikenakan pajak untuk pemasukan negara, ya makanya wajib digunakan. Ada peraturan, satu peraturan kepala kepolisian ya, Republik Indonesia, melakukan penyelesaian-penyelesaian kasus dengan satu prinsip restoratif justice ya. Restoratif justice adalah satu proses penyelesaian masalah hukum dengan mengakomodasi kepentingan para pihak ya. Para pihak diakomodasi kepentingannya tidak kemudian semata-mata melakukan satu penegakan hukum yang mengarah pada penegakan hukum pidana. Misalnya dengan dipidana, ada namanya restoratif justice. Nah, salah satu perdamaian ini adalah satu upaya restoratif justice ya, perdamaian upaya restoratif justice. Ada juga kasus-kasus yang berduansa, ini abu-abu ya, antara perdata dengan pidana. Misalnya penggelapan ya, atau penipuan ya. Apabila pihak-pihak yang dirugikan sudah merasa hak-haknya dipenuhi oleh pihak terlapor ataupun yang dilaporkan ataupun yang diduga pelaku ya, dia merasa cukup dengan pengembalian sejumlah uang, maksudnya mekanisme restoratif justice ini bisa digunakan. Dengan kemudian si pelapor mencabut perkara tersebut, walaupun ada perdebatan, itu kan pidana, tidak bisa dihentikan. Mengapa kemudian itu diakomodasi? Karena beberapa kepentingannya, satu, prinsip hukum pidana itu adalah prinsip tindakan terakhir. Ya, pidana hanya sebagai satu upaya terakhir daripada satu proses penyelesaian pencari keadilan, itu satu. Kedua, kalau setiap kasus pidana digunakan melalui mekanisme penegakan hukum pidana, maka akan banyak sekali perkara-perkara yang harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa maupun hakim. Ketiga, kalau semua perkara harus diselesaikan dengan mekanisme hukum, kapasitas penjara kita itu tidak bisa menampung, ya. Tidak bisa menampung, maka ini ditempuh, ya. Dan juga pengeluaran APBN ataupun anggaran negara untuk proses hukum juga semakin mempengkak. Oleh karena itu restoratif justice diterapkan dalam penyelesaian-penyelesaian kasus yang punya nuansa pidana juga bisa selesaikan dengan pengembalian kerugian, gitu ya. Tapi kalau ada kasus-kasus yang dimensinya kekerasan, ya, yang membahayakan publik, gitu. Pelaku ini punya kecenderungan membahayakan publik, punya kecenderungan melakukan kekerasan, saya rasa tidak bisa diterapkan restoratif justice, ya. Kekerasan seksual kepada anak-anak, kemudian pada wanita atau perempuan, nah ini tidak bisa ini. Kecuali kasus-kasus yang namanya KDRT. KDRT ini kalau misalnya si korban, istri, anak, kemudian memaafkan, ya. Memaafkan dari bapaknya, istrinya, misalnya, ya. Itu bisa dicabut kembali. Tapi kekerasan terhadap anak di bawah umur, ini juga tergantung memang hubungan keluarga, nih. Kalau ibunya kemudian memaafkan, kemudian bisa, anak ini bisa diterapi, healing. Tapi kalau misalnya kekerasan seksual, ini nggak bisa. Ya, kekerasan seksual, ya. Ini kekerasan seksual sama anak tidak bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Efek jerah, ya. Efek jerah sebetulnya dengan ditangkap, ya. Tindakan polisi dengan mengidentifikasi pelaku, kemudian mencari pelaku dan menangkap, Ini sebetulnya tindakan yang sudah sebagai tindakan awal proses hukum. Ini sudah membuat si pelaku sebetulnya takut juga, jerah, ya. Apalagi kemudian ditayangkan di publik, ada sangsi sosial melalui netizen, itu juga udah sangsi, tuh. Jadi, seperti itu. Saya pikir kalau seorang yang normal, ya. Normal, waras, dengan tindakan seperti itu aja, dia sudah akan bisa dikoreksi, tuh. Sikap atau tindakannya kemudian. Kalau orang melakukan, orang yang sama, ya. Kalau melakukan lagi, ya di proses hukum. Tapi, saya sih kalau orang yang normal, ya, tidak akan melakukan. Banyak terjadi kasus ini, ya, karena media sosial itu begitu cepat menginformasikan segala peristiwa di ujung dunia. Dalam waktu satu detik, kita sudah tahu, ya, peristiwa itu terjadi. Tapi, semuanya kembali yang saya sampaikan tadi. Kembali kepada korbannya. Kalau korban memaafkan dan tidak melakukan proses hukum, secara hukum itu harus diterima oleh masyarakat lain. Yuk, salam. Seorang polisi yang baik itu memang harus senantiasa mengedepankan restorasi justice. Artinya, penyelesaian masalah di luar hukum. Di sinilah fungsi polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Dan kasus itu kan bukanlah kasus besar. Itu kasus pertikaian antar masyarakat, kemudian masyarakat saling lapor, atau masyarakat merasa kesal dengan polisi, kemudian konflik. Itu kasus-kasus kecil yang bisa diselesaikan secara musawarah. Kemudian, bentuk musawarah itu adalah dibuat satu perjanjian. Bahwa yang bersangkutan tidak saling membuat kesalahan yang sama. Ada perdamaian. Untuk pengesahan itu secara normatif memang diperlukan materai. Meskipun sebenarnya materai itu hanya normatif. Tanpa materai pun, dengan adanya surat perjanjian, kemudian yang disaksikan oleh polisi, itu sudah sah. Tapi karena budaya Indonesia sudah terbiasa menggunakan materai, Biasanya materai itu kan untuk perjanjian-perjanjian bisnis ya. Sehingga itu dipasangkan materai untuk sebuah perjanjian untuk menyelesaikan sengketa. Jadi, tidak ada masalah ketika polisi mendamaikan orang yang bertikai, atau polisi bertikai dengan masyarakat, kemudian berdamai, itu tidak ada masalah. Justru, polisi sudah berjalan on the track, menyelesaikan masalah tanpa harus lewat pengadilan. Nah, itu sesuai dengan fungsi polisi. Jadi, kalau ada netizen kesal, gemes, ya mereka boleh-boleh saja. Karena mereka kan bukan yang bermasalah di situ. Jadi, itu hak mereka juga kesal. Tapi, kita berharap dengan adanya penyelesaian itu, tidak perlu diselesaikan ke jalur hukum, dan masyarakat yang bersengketa itu bisa berdamai, selesai masalahnya. Tapi, kalau kemudian yang bersangkutan masih mengulang perbuatannya, memang perlu ada tindakan yang lebih keras lagi dari polisi. Tapi, dalam tahap ini kan, saya kira belum ada pengulangan-pengulangan. Jadi, mereka berdamai, ya kemudian selesai. Di kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, juga banyak juga perdamaian seperti itu. Jadi, saya kira masyarakat yang kesal, gemes, melihat itu, karena mereka tidak ngerti fungsi polisi yang sesungguhnya, dan tidak ngerti hukum. Mereka hanya penuh dengan dendam. Saya kira nggak sehat juga masyarakat seperti itu. Ya, sebuah masalah harus diselesaikan. Kalau bisa diselesaikan secara musawara. Karena Pancasila kan mengedepankan ajas mupakat dan musawara. Jadi, kita harus berpegang ke situ. Kemudian, polisi juga fungsinya, ya harus mengedepankan musawara. Untuk kasus-kasus kecil. Karena kalau semuanya masuk ke pengadilan, biaya yang dikeluarkan polisi kan untuk mengurus kasus itu menjadi sangat besar. Padahal kasus itu, kasusnya ce-ece. Jadi, saya kira polisi harus on the track mengedepankan musawara itu. Kebetulan, Kapolri yang baru juga mengeluarkan perkap untuk itu, ya. Supaya diselesaikan tanpa melalui pengadilan. Terima kasih telah menonton!